Terima kasih. 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 Mereka juga punya bancai, di sana mereka bilangnya Mereka bilangnya Nongkrong itu ya gelap Total itu ya Biasa gitu Pemadang-pemadangnya Ya ampunnya presidensi Mempersulangi para bensin Seni alternatif dan juga tidak ada Tidak ada seniman dari kelas menengah atau kelas bawah Jadi kemudian Saya dan sisinya mencoba untuk menemusuri dan mencari kenalan-kenalan Apakah CCE 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 Dan Dapat rekomendasi dari situ beberapa nama Dan sebenernya Nama-nama yang diberikan oleh CCE Legos itu juga Datar rekomendasi yang sebenernya Yang masih banyak sekali Dari Dari situ kami kemudian Mulai menemukan beberapa Beberapa ruang-ruang yang 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 pertama enggak Sebaiknya Tapi Secara umum memang Haa Secara umum Haa Secara umum Secara umum memang Banyak Banyak seniman Terus budayawan Kemudian Penulis Seni Dan Kritikus Itu yang Bilang bahwa Seni Rupa di Negeri itu sangat Komersial Sangat Sangat Komersial Dan Itu bisa Bisa Kamu lihat Kalau kamu datang ini Ke Satu Seniman yang Sangat terkenal di Negeri yang namanya Nikkel Kan Dia punya atas Dalam itu ada di Lagos H Ini Nikkel Galeri Yang Ada di Osun Osun Steg Pada Kurang lebih 2 jam Dari Lagos Jadi Lagos Juga ada saya sempat terjun di sana, lebih megah dan lebih besar dan lebih melalui cuman gak sempat ngotong dan dimukakan memang gak boleh sama-sama nah ini salah satunya isinya kurang lebih, ya apa ya, kayak ya ada lukisan, terus kemudian cedera matra antik, tradisional, kayak aksop dan ini juga model seperti ini juga bisa ditemui di galeri-galeri yang lain galeri alternatif ini salah satu galeri alternatif di Akpojek itu ya cukup kontemporer projek-projeknya pameran-pameran yang berhasil cukup kontemporer alasi juga bukisan-bukisan yang kontemporer tapi seperti isi-isi yang terjadi di sini bahwa infrastruktur museum juga sangat buruk di sana mereka benar-benar museum di sini bukan museum tempat rental di OCNJ ini senimat muda yang sedang naik daun sedang naik daun poler yang naik daun yang lagi dipromosikan oleh sisi Elagos dan Aas Afrik ini yang bangun semua saya sebelumnya sebelumnya gak ada yang infrastruktur seperti ini di musim ini jadi dia membangun lantainya di cat lagi dibikinin panel lampu-lampunya membiayai sendiri semuanya ruang-ruang untuk diskusi dan taman tamannya sangat bagus dan ini seniman-seniman di Lagos terus nong-nongnya di sini mulai dari yang seringan tradisi terus seringan yang modern seringan orang di sini sastrawan ini studio kriya saya malahmu terakhir boks di dunia iya fotonya jelek-jelek karena kami gak jarang sudah dan ini tempat yang cukup menarik juga namanya New African Shrine ini mengelusuri beberapa orang-orang penting yang ada di sana baik saya pemangku pemangku kebudayaan dari pemerintah terus kemudian pemilik direkturnya Ridon Park terus kemudian penulis berpengaruh dan aktif-sakif berpengaruh ternyata memang mereka masih satu keluarga yang berlaku bahkan bukan keluarga jauh bukan keluarga jauh tetap kayak Wuling Sohinka itu kayak Pramudian misalnya itu sepukunya dan sekarang yang menjabat di Kementerian Kebudayaan juga sepukunya berlaku ini saya pengen lihat semuanya karena kalau saya menuruti hasrat saya mungkin saya tidak akan lebih kesulitan untuk melakukan ini karena saya juga tidak tahu seperti apa sebagai Kementerian Kebudayaan jadi bagaimana apa saja akhirnya itu memang kemudian saya difokus ke seni konten more cukup senior bukan cukup sangat senior umurnya mungkin kira-kira 70 tahun dia yang memulai keluar dari painting di tahun 60-an memulai membuat karya semacam ini ini kalau di kampus seni isi kriaroga karya-karya 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 dia yang mulai membuat ini terus ini dari minium pekas dari kaleng-kaleng tutup wine dan juga beberapa barang-barang pekas kemasan-kemasan snack dan kaleng yang dijahit di kebudayaan primitif yang berhubungan dengan Departemen penerangan tapi dia selalu dia tertarik memotret kehidupan kedai kontemporer kedai kontemporer saat itu ini salah satu yang masterpieces dia mendokumentasikan nah beberapa orang atau pelaku-pelaku seni kontemporer disana itu yang kami sempat kami kenali salah satunya adalah dapur bahkan lukisan-lukisan yang dianggap orang-orang bukan lukisan yang bagus dia sendiri yang mendatangi jadi memang si kain ini dianggap sebagai seliman yang aneh-aneh tapi dia diminati pasar juga diminati kolektor-kolektor orang-orang kaya lagus nggak ada bed gratisnya ada bed gratis, nggak ada wine gratis, nggak ada yang ada adalah same page gratis nah ini sama satu suasana di galeri masyarakat bagus nah ini selimannya tuh rupanya, fotografer loh karena asal ayu dan bambang sisa merah di alternatif yang diorganisasi oleh seniman-seniman yang masih bisa mencari-cari-cari-cari-cari-cari dia tadinya bikin galeri di, di mainland, tidak di mainland, nyewa buddha ah iya merut semua, merut, gitu nah ini dia, dan arsitekturnya dengan kaya yang lokal gitu juga ini seperti ini, tadi sebenarnya, eh, 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 tanahnya nggak seperti ini ini, 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 ini ulah dari si seniman yang lagi kakakani, dia Adi Remy namanya yang dia rumahnya di Makoko itu yang tengah jatuh, itu naik peralui jilai peralui nah ini, si Adi Remy, ini karirnya Adi Remy, dia fotografer tapi juga dia, eh, semuanya, eh, apa ya dia menggunakan medium-medium yang bertanya nah, tapi yang menarik dari dia adalah, eh, dia membuatnya di jadi, ide awalnya dia sebenarnya mencari, eh, bangunan-bangunan pemerintah yang sudah tidak dihuni atau tidak terus abang pun building milik pemerintah terus kemudian dia, dia, diisi menampilkan, eh, proses kreatif dari Elan Atsui, apa dibalik Elan Atsui, gitu ya, kemudian saya lihat, memang, supaya, eh, anak-anak muda itu tidak meniru bentuknya berarti, belajar apa sih, bagaimana Elan Atsui bisa menceritakan karya seperti itu berarti, buku bacaan Elan Atsui, apa yang didengarkan Elan Atsui, terus kemudian sketsa-sketsa, coreta-coreta, terus, eh, buku-buku yang keras tidak menempel posan sedarangan, gitu, dan saya nanya kehadirin, ini dalam Jun Anopi juga, ya, memang nggak suka bikin jambar di tempat lain, bisa ya, ya, mungkin, mas, karena kalau menurut Jun itu, atau suasana dunia seni komersial itu masih sangat kuat, ini, ngapain jambar di jambah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.